PLN UP3 Masohi gelar pelatihan keselamatan kerja di kampus Yantek. Untuk meningkatkan kompetensi serta pemahaman petugas layanan teknik terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, PLN UP3 Masohi menggelar program kampus Yantek bagi pekerja. Manajer PLN Nusa Daya UPU Maluku, Maluku Utara, Pemuji Irawan, menyebutkan, kegiatan pelatihan di kampus Yantek ini merupakan media refreshment dan upskill tenaga Yantek dalam melaksanakan tugas serutama yang menyangkut masalah K3. Disebutkan, PLN terus menekan angka kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelelaian pekerja, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kerja, terutama jenis-jenis pekerjaan teknik. Menurut Pemuji, pembentukan Akademi Yantek ini didasari oleh masih tingginya potensi kecelakaan kerja, terutama di jaringan distribusi 20kv. Targetnya, seluruh anggota Yantek dapat mengikuti pelatihan, terutama yang bertugas di operasi pelayanan gangguan dan peliharaan jaringan, dan dilakukan secara bertahap. Materi yang disampaikan pun lebih dititik beratkan pada masalah K3. Dia berharap seluruh petugas Yantek dapat bekerja dengan benar, patuh terhadap SOP, dan mengutamakan keselamatan kerja. Tentunya kita berharap, pertama, peningkatan performance dari teman-teman yang ada di ikut pelatihan ini, ikut kandus Yantek ini, sehingga tentunya nanti akan melahirkan pelayanan yang prima, pelayanan kepada pelanggan yang prima, dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang paling utama lagi adalah terkait dengan safety, keselamatan. Pemuji menambahkan upaya PLN dalam meningkatkan K3 ini tak hanya berhenti di Inspection Day. Berbagai program edukasi dan pelatihan K3 pun terus dilaksanakan secara berkala, demi memastikan para petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bekerja dengan aman. Kegiatan pelatihan Work Selfly Your Life Matters dikelar selama dua hari, 25 hingga 27 Juli, berlangsung di gedung PKK Kabupaten Maluku Tengah ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan oleh Kampus Yantek UP 3 Masohi. Terima kasih telah menonton!